Terima kasih telah menonton Kenalin ya, saya Haji Santoso Putro Saya sekarang ini kesibukannya belajar untuk tidak sibuk Yaitu saya belajar untuk menenangkan diri lewat jalan kesadaran Saya belajar tentang mindfulness, belajar tentang emotional healing Dan saya ini pembantu, membantu orang-orang yang memang berniat memulihkan batinnya Ya hidup saya, saya rasa penuh kejutan ya Saya bukanlah orang dengan hidup yang sudah direncanakan sebelumnya dan well planned Dan apa hidup saya sekarang adalah hasil rencana saya sekian tahun yang lalu Tidak seperti itu hidup saya Barangkali mulai dari saya lulus SMA Karena saya memang memilih untuk meneruskan kuliah di psikologi Dan psikologi itu sebenarnya kan mungkin relate dengan bidang saya sekarang Tapi waktu dulu itu kuliah saya memilih psikologi itu di pilihan ketiga Pilihan pertama itu sehingga saya adalah ilmu komputer Saya kepingin ya pinter di komputer lah Karena zaman dulu juga oke lah karirnya kalau di bidang komputer Yang kedua itu singat saya ten informatika Dan barulah yang ketiga psikologi Nah kok ternyata pilihan pertama, pilihan kedua luput, meleset Alias saya enggak sepintar itu ternyata ya Ternyata saya bodoh ya kan Maka saya diterima di psikologi Itu pun sampai sekarang saya merasa Karena jurusan psikologi itu kekurangan mahasiswa Kebanyakan mahasiswinya Maka menerima saya Padahal sebenarnya mungkin hasil tes seleksi itu Saya sebenarnya enggak diterima ya Itu kecurigian saya Dan yaudah saya kesasar di psikologi Lulus kuliah Lalu sempat jadi basulap Karena sebenarnya ada kaitannya dengan psikologi kan ya sulap ya Tapi ada satu momen yang membuat saya berhenti dari dunia sulap Saya jatuh sakit Dan sakit saya itu kurang lebih cenderung karena stress Karena saya terlalu khawatir akan masa depan Karena overthinking, cemas dan sebagainya Dan di momen itulah lalu saya belajar tentang mindfulness Belajar tentang meditasi Belajar tentang seni mengundurkan diri dari kebisingan hidup ini Saya menyepi, menepi Lalu saya Menuangkan pembelajaran saya lewat tulisan Waktu dulu lewat Facebook Dan jadilah buku Dan yaudah mengalir sampai sekarang Dulu itu saya sebagai entrepreneur gitu ya Wirausaha di dunia pendidikan waktu dulu gitu Dan di dunia sulap juga Dan kecemasan saya, kekhawatiran saya itu sudah Mengganggu aktivitas saya sehari-hari Dan itu tidak hanya hitungan sehari dua hari gitu Tapi itu dalam jangka waktu yang lama Dan ada kalanya Rutin kembali lagi merasakan itu gitu Jadi kayak menjadi rutinitas gitu Oh kok muncul lagi ya gitu Dan intensitasnya Tidak wajar Tidak seperti spektrum emosi Yang biasa-biasa saja Dan di momen itulah saya merasa Oke, ini sepertinya saya Perlu menindaklanjuti Perlu memberikan perhatian lebih Kepada kondisi mental saya Simpelnya bisa saya bagi menjadi tiga sih Tiba-tiba saya teringat Sinyal dan kode itu adalah Relasi Kreasi Dan rekreasi Tiga kategori itu bisa menjadi kode Kalau relasi dengan orang-orang sekitar Menjadi rumit Menjadi buruk Dikit-dikit marah Bisa jadi itu ada Persoalan batin Yang perlu diperhatikan Kok serba nggak enak Berhubungan dengan orang Ya itu relasi Yang kedua adalah Kreasi Ketika kerja kok Lebih senengnya rebahan aja Daripada kerja gitu Males-malesan Kok nggak bisa bersemangat kerja Itu bisa jadi ada Persoalan batin Yang ketiga adalah Rekreasi Rekreasi ini ada kaitannya dengan tidurnya Tadi Mudahkah kita beristirahat Ketika kita beristirahat Kita bisa melepaskan Tegangan-tegangan yang kita pegang atau nggak Itu sih Untuk sinyal Atau kodenya Saya sempat Ingin mengakhiri hidup ini Kayak Ya buat apa sih Ngapain gitu Karena kok hidup ini penuh penderitaan Sejak saya lahir aja kok gini Yang saya temuin Dan waktu itu juga ada Permasalahan keuangan Permasalahan relasi Kayak Berbarengan gitu masalahnya Jadi kayak Ya udahlah Berhenti aja hidup ini Beberapa kali itu Saya memuncul keinginan seperti itu Sampai di satu titik Itu entah kenapa Di momen itu Kayak Saya itu Saya sendirian di kamar waktu itu Di kos Entah kenapa kok Terus saya muncul pertanyaan Oke saya Pengen bunuh diri Tapi terus saya merenung lagi Yang pengen ini siapa gitu Kalau saya menyadari Di dalam diri saya Muncul keinginan bunuh diri Nah diri yang punya keinginan itu Apakah saya Sudah bingung ya Sampai di titik ini Jadi Saya ada Berjarak Ada jarak Ada keterpisahan Dengan diri saya sendiri gitu Dan di momen itulah Saya sadar bahwa Ternyata pikiran saya Bukanlah diri saya Yang muncul Keinginan itu adalah Pikiran saya Atau kalau Dibelusuri lebih mendalam Adalah ego saya Dan itulah Itu Itulah Barangkali Bukanlah diri saya Yang sejati Karena saya Di posisi yang menyadari Keinginan yang bunuh diri itu Kecerewetan pikiran saya Salah satunya Yang ada cerewet Berkeinginan bunuh diri Itu adalah Bukan diri saya Itu mungkin Salah satu momen Yang saya jadi Oh iya Saya kan di lingkungan psikologi Itu saya kuliah Di psikologi UGM Sehingga Pertama itu Saya menertawakan diri saya sendiri Apalagi Waktu dulu Ya kebetulan saya Ya berprestasi lah gitu Kumlot gitu Kumlot tapi kok stress gitu Kumlot di psikologi lho UGM lagi gitu Itu kan sesuatu yang kadang Kocak juga ya Komedi juga Hidup saya ya gitu Ya waktu itu Ada pertentangan batin juga sih Kenapa kok saya Seperti itu gitu Lalu saya ya perlu Apa Menindaklanjuti dengan Counseling Begitu dekat ya Relasi saya dengan Orang-orang yang punya kompetensi Untuk memberikan counseling gitu Dosen-dosen saya Psikolog-psikolog ya kan Sehingga saya ya Melakukannya Berulang kali counseling Tapi Saya Juga bekali diri saya Untuk Lebih terampil Lebih mandiri Untuk Merawat batin saya Karena gimana pun juga Ia kita butuh tergantung Bantuan orang lain Tapi pada akhirnya Sepertinya Kita manusia ini Pada akhirnya juga sendirian Gak ada yang bisa Beneran nyelamatin kita Yang beneran bisa nyelamatin kita adalah Orang yang kita lihat Dicermin Yaitu diri sendiri Ketika saya mensupres Meluapkan Mereframing Berusaha berpikir positif Atau dengan mengalihkan Setelah itu saya Akhirnya Merasa nyaman ya Ini belum tentu Nyaman juga Buat yang lainnya Tapi kalau saya sih Merasa nyaman dengan Ketika muncul emosi Apapun itu Berlatih Untuk Hanya sadari saja Emosi itu Tanpa Memberi label Tanpa mengidentifikasi Apakah itu Emosinya sedih Atau emosinya kecewa Atau itu emosi kangen Ya sadari saja Emosi itu Tidak perlu terlalu pusing Memikirkan Ini emosi apa Semakin berusaha Mengidentifikasi emosi Malah Semakin overthinking Dan menimbulkan Masalah baru Karena upaya kita Memberi nama emosi Memberi label emosi itu Berarti kan berdasarkan Data Masa lalu Karena beberapa bulan lalu Saya dikasih tahu Kalau sedih itu Ciri-cirinya begini Begitu Ketika mendengar teman Yang sedih Itu begini Begitu Maka Sekarang ini Ketika saya merasakan Emosi yang Seolah-olah Serupa Maka saya memberi label Emosi itu Sebagai emosi sedih Maka Kalau begitu Saya terjebak Oleh data Memori yang usang Ya mungkin Memori Yang muncul itu Mirip Dengan yang pernah Saya alami Tapi Gimanapun juga Emosi yang muncul Saat ini Disini Emosi sekarang Itu selalu fresh Sehingga Ya Sampai sekarang Saya terus berlatih Untuk Hanya sadari saja Emosi itu Dan Sebisa mungkin Tidak mengidentifikasi Emosi itu Tidak perlu meregulasi Emosi itu Hanya biarkan Seapa adanya Emosi itu Sehingga Aksi selanjutnya Itu akan Lebih bijak Kalau soal Hal ini Terkait dengan Kepekaan diri kita Kepekaan tiap orang Berbeda-beda Dan imunitas batin Tiap orang Berbeda-beda Ada yang Memang imunitas batinnya Mungkin bisa dikatakan Ya Memang Ketika ada masalah Memang perlu Bantuan profesional Tapi ada juga Yang imunitas batinnya Itu ketika ada Permasukan mental Ya cukuplah Ngomong dengan Temen Gitu Ada kalanya Berbagai Permasalahan diri kita Ya perlu kita Selesaikan Perlu kita benai Di ranah Privat kita Gitu Ya antara diri kita Dengan bantuan profesional Gitu Ya saya tidak bisa Memberikan batas Mana yang mesti Cukup diceritakan Ke temen Atau Mesti ke profesional Ya tergantung Tiap orangnya Tapi saya rasa Kita tidak perlu Terlalu Memastikan Oh kalau Seperti ini Itu cuma temen Oh kalau seperti ini Mesti ke profesional Keinginan kita Untuk memastikan Batas itulah Yang mungkin Bikin kita Over thinking Karena Permasalahan mental Kan berbeda Dengan permasalahan Rakyat komputer Misal Atau permasalahan Belajar Main IG Reels Misal Atau Bikin video Youtube Permasalahan mental Ada permasalahan Yang Sulit untuk Dipastikan Sulit dicari Batasnya Gimana It's an art Bukan sebuah Hal yang pasti Gak ada takaran Pastinya Sehingga ya Fleksibel aja Besar saja Jadi tidak perlu Terlalu kaku Seperti apa yang Saya sampaikan tadi Apakah di hidup ini Ada orang lain Ketika ada pertanyaan Gimana caranya Membantu orang lain Ya apakah Di hidup ini Ada orang lain Karena orang lain Itu bisa jadi adalah Sebenarnya ya Ya diri kita Nah itulah jawaban dari Mengapanya Ketika saya membantu diri saya Sebenarnya saya membantu orang lain Dan ketika saya membantu orang lain Vice versa Itu juga membantu diri saya Tidak bisa dibisahkan Itu adalah satu keutuhan Ya mungkin itu bisa dikatakan Berdamai ya Berdamai dengan diri sendiri Tapi Di titik tertentu Ketika Menelusuri lebih mendalam Kata berdamai itu sendiri adalah Sesuatu yang Mungkin rumit Karena Sebatas yang saya alami Tidak ada lagi Yang perlu didamaikan Karena Pertarungan Konflik Antara Diri kita Dengan Pikiran kita Itu hanyalah Rekayasa pikiran kita Melayaknya Langit Dan awan Langit Tidak pernah bertarung Dengan awan Hanya awan Yang Bertarung Bertengkar Dengan awan Dan itu Mungkin Yang kita rasa Perlu didamaikan Maka ada istilah Berdamai Tapi ketika kita Sudah sadar Di ranah kesadaran Langit tidak perlu Berdamai dengan Awan Yang ada hanya Menyadari Bukan berdamai Dengan emosi Bukan berdamai Dengan diri sendiri Tapi di ranah Kesadaran Menyadari emosi Menyadari diri sendiri Membuat satu projek Sebenarnya diawali Dari iseng-iseng Karena saya Dulunya hanya bergerak Secara personal Kok capek juga ya Kok Jam malas saya Kok menjadi Kurang ya Makanya saya bikin projek Namanya Santosa Dan setelah yang berjalan waktu Santosa ternyata Disambut baik oleh Menjadi manusia Sehingga Saya Sempat Ngepost di sosial media Terkait dengan Saya Butuh bantuan Istilahnya Butuh bantuan teman yang Bisa berkolaborasi Berkarya bersama di Santosa Ternyata Disambut baik oleh Teman baik saya Yaitu Raka Dari Menjadi Manusia Sehingga Akhirnya Ya Ini bisa Berkolaborasi Raka menyetujui Menerima Santosa bergabung Dengan menjadi manusia Ya kita tunggu Kedepannya seperti apa ya Karena ini juga Masih Kita bicarakan Untuk kejutan-kejutan Yang semoga spesial Semoga Bermanfaat Dan diterima Semakin banyak orang Karena kami sendiri pun Juga Belum Tahu Akan Seperti apa Kedepannya Ya Saya sih Saya sih Ya berterima kasih Sekali sih Dengan bergabungnya Santosa Atau Berterima kasih Pada menjadi manusia Menerima Santosa Untuk bergabung Karena Sudah saatnya Di ranah Kesehatan mental Orang-orang Orang yang peduli Akan kesehatan mental Itu berkolaborasi Tidak jalan Sendiri-sendiri Sehingga Dampaknya Impactnya Akan lebih Besar Dan Lebih menjangkau Ke semakin Banyak Orang Buat saya Menjadi manusia itu Berarti ya Menjadi seutuhnya Maksudnya Menerima Positif dan negatifnya Diri kita Menerima Kekuatan dan Kerapuhan Diri kita Menerima Sisi Baik dan Sisi buruk Diri kita Karena Manusia Kita ini kan Sepertinya Ya Tidak baik-baik saja Maksudnya Tidak cuma Sisi baik saja Yang kita punya Tapi ada Sisi-sisi yang Mungkin Tidak baik Separuh Malikat Separuh Sisi terang Dan sisi gelap Kita Layaknya Mungkin Sampah Kita olah Bisa jadi Pupuk Pupuk Diberikan ke Tanaman Akan Menyuburkan Tanaman Menyuburkan Bunga Menjadi bunga Yang indah Dan bunga Yang indah Seiring berjalan Waktu Bunga itu Pun akan Layu Dan menjadi Sampah Lagi Dan terus Seperti itu Ya Dengan Menyadari Bahwa Sisi baik Dan sisi buruk kita Bisa kita terima Seutuhnya Disitulah Saya rasa Esensi dari Menjadi manusia Terima kasih Sudah menonton Video kami Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan share Video ini Subscribe juga Kanal kami Dan nyalakan Notifikasi Untuk update Terus Video terbaru Dari Menjadi Manusia Dari Menjadi Manusia Sampai jumpa Sampai jumpa